Intro Sekelumit kisah muslim di ibu kota Yunani mengusik batin saya Apakah saya sebagai muslim telah beristiqomah di tengah kemudahan yang Allah berikan? Terima kasih telah menonton! Ini pengalaman pertama saya datang ke Athena, ibu kota Yunani Di tengah kemasyuran namanya yang syarat dengan legenda dewa-dewi dan peradaban Informasi tentang Yunani yang mengalami krisis finansial sejak satu dekade silam Adalah yang kebanyakan saya dengar dari media-media masa Meski demikian, Yunani masih memiliki harapan potensi pendapatan dari sektor pariwisatanya Data dari Greek Tourism Confederation pada 2018 silam, sektor pariwisata berkontribusi langsung hingga 18,3 miliar euro Angka ini setidaknya menjadi secerca harapan bahwa perlahan Yunani bisa bangkit dari keterpurukan Saya mengunjungi Akropoli, destinasi wisata wajib bagi wisatawan Belakang aku keren banget ya Ini tuh namanya Akropoli atau highest point, tempat tertinggi Dan isinya ya bangunan-bangunan zaman Yunani kuno dulu nih Salah satunya Partenon Ayo langsung aja kita ke atas Bangunan megah ini disebut juga kota di atas bukit Lantaran posisinya ada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan laut Total luas kawasannya mencapai 3 hektare Akropoli adalah persembahan bagi Athena Dewa pelindung putri dewa Zeus yang dianugerahi kebijaksanaan, kepintaran, dan kekuatan Karya asik tektur megah dan modern dari abad kelima ini juga turut menjadi saksi bisu Jejak kekuasaan bangsa asing yang pernah masuk ke Athena Nah di belakang aku ini adalah bangunan yang paling terkenal ya di daerah Akropoli namanya Parthenon Nah Parthenon ini sebenarnya awalnya fungsinya itu sebagai temple yang didedikasikan untuk Athena Nah seperti bangunan di Yunani pada umumnya nih Dia tuh ganti era, ganti juga fungsinya Jadi waktu zamannya Bizantimum, dia tuh sempat menjadi gereja Nah waktu Ottoman nyampe ke negara ini atau kota ini Dia juga pernah dijadikan masjid Meski sempat ragu akan kondisi Athena akibat krisis Yunani yang sempat saya dengar Nyatanya para wisata di Athena justru begerjolak Ini salah satunya, memadukan konsep sightseeing dengan teknologi Namanya Likabetus Cable Car Ya tadi tuh naiknya juga ada lampu-lampunya gitu jadi kayak di Star Wars gitu ya Cable Car yang saya naiki ini berjalan sepanjang 210 meter dalam terowongan yang digali dari bukit Likabetus Sebenarnya Cable Car ini telah dibangun tahun 1965 Namun sempat kurang populer hingga adanya renovasi total tahun 2002 Dan akhirnya kini dalam setahun bisa menyerap paling tidak 300 ribu pengunjung Dari sini kelihatan emang bagus banget sih kotanya Kayak putih semua gitu Terus di sebelah sana kita bisa melihat akropolis Tapi sebenarnya Yunani tuh gak terlalu tinggi-tinggi banget Cuma 300 meteran lah di atas melukan laut Tapi pemandangannya itu mantap jaya Alhamdulillah Lagi-lagi saya masih diberikan kesempatan mengagumi ciptaan Allah Termasuk menelusuri jejak sejarah Islam yang pernah ada di Athena Kesultanan Usmaniyah atau Turki adalah yang membawa pengaruh Islam masuk ke tanah Yunani Invasinya terjadi sejak tahun 1400an masehi Usmaniyah tidak hanya mendakwakan Islam Namun juga berbagi budayanya ke masyarakat lokal Jadi di Benaki Museum ini Kayak koleksinya tuh dibagi gitu loh per era per lantai Nah aku kan lagi di lantai satu nih Nah sekarang ini semua koleksinya adalah dari Islamik era dari abad ke-7 sampai ke-12 Ternyata di museum ini ada ini Ini menurut aku keren banget Karena ini adalah jejak kaki Rasulullah SAW Sebelum di Isra Wiraj dari Yerusalem Surka Nah terus kalau ini tuh kayak tempat di mansion Ottoman Empire di Cairo gitu Khusus buat menerima tamu Dan disini tuh ada air mancurnya gitu Dan tamunya beserta para peting-peting Ottoman Empire itu duduk disana Saya yakin jejak Islam di negeri para dewa ini bukanlah sejarah Minoritas iya Namun nafasnya memberi arti dalam berbagai sendi kehidupan disini Allaahu akbar Allaahu akbar Negeri ini memberikan kontribusi besar bagi kehidupan politik dunia Dengan melahirkan konsep demokrasi Tercetus pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-5 Masehi Yang berarti kekuasaan rakyat Konsep ini kemudian menular ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia Beruntung saya bisa datang langsung ke negeri yang mencetuskannya ini Sintagma Square ini atau Constitution Square itu dibangunnya tahun 1800an Jadi setelah Raja Otto, Raja pertama dari kerajaan Yunani Mindahin ibu kota kerajaan dari Nafrio ke Athena Sintagma Square merupakan alun-alun kota, pusat turis, sekaligus pusat parlemen Yunani Tempat ini menjadi sejarah berkembangnya perpolitikan Yunani sejak tahun 1830an Sintagma Square ini mengingatkan aku pada Buckingham Palace yang ada di London Karena dia juga ada guard-nya gitu yang diganti juga setiap jam sekali Dan disini pula lah para anggota parlemen Yunani Akhirnya memutuskan pembangunan masjid raya pertama di Yunani tahun 2006 silam Sejak Kesultanan Usmaniyah meninggalkan Yunani tahun 1800an Bangunan yang berfungsi menjadi masjid dialih fungsikan dengan fungsi-fungsi lain Sejak itu pula Athena sang ibu kota negara belum memiliki masjid raya hampir dua abad lamanya Padahal muslim disini populasinya mencapai 250 ribu orang Terdiri dari muslim lokal dan juga imigran Salah satunya Ana Stamo, aktivis muslim yang berjanji bertemu saya hari ini Ana adalah seorang mu'alaf Ia merupakan warga Athena yang memutuskan memeluk Islam saat berkenalan dengan suaminya Naim dari Mesir Sejak mendalami Islam, perempuan 40 tahun ini kian menyadari bahwa Islam bukan sekedar agama Namun pedoman hidup yang akan memimbingnya mendapat kebahagiaan dunia akhirat Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang Terima kasih Bersama sang suami, ia aktif mendesak pemerintah terkait pembangunan masjid Lantaran fakta bahwa hanya Yunanilah satu-satunya negara di Eropa yang belum memiliki masjid raya resmi Itu untuk memiliki masjidus dan mereka Justis And to be equal with all citizens Not to be like a B-class or C-class citizens In this country We wish to have Our rights Our human rights And to be able to worship our God It's one God way freely So many obstacles On the other hand Di rumahnya juga, ia memanfaatkan ruangan ini sebagai musola dan tempat mengajar Al-Quran bagi anak-anak muslim sekitar rumahnya. Saya tertegun, betapa di tengah keterbatasan ini, ia dan sang suami tetap berupaya menjadi sosok yang bisa bermanfaat, meski itu bukanlah hal besar. Saya jadi ingat satu nasihat Rasulullah, bukankah kita sebagai umatnya diperintahkan bersedekah meski hanya sebesar biji kurma? Karena hari ini bertepatan dengan sholat Jumat, anak kemudian mengajak saya ke Masjid Al-Salam. Masjid Al-Salam ini sebenarnya satu dari seratusan masjid darurat atau non-formal, warga setempat menyebutnya, di Atena. Kata Ana, masjid ini milik seorang muslim imigran dari Pakistan. Sang muslim imigran tersebut tergerak hatinya, kalah melihat fakta keberadaan masjid yang langka. Ia kemudian memfungsikan ruang bawah tanah miliknya menjadi masjid. Sehingga muslim-muslim yang berada di sekitar masjid ini bisa berjamaah, menyembah sang khalik Allah SWT. Alhamdulillah. Allahuakbar, Allahuakbar. Di tengah kerinduan akan hadirnya rumah Allah, secerca harapan menyeruak. Pemerintah janjikan akan segera membuka masjid raya pertama tahun ini. Insya Allah. Di masjid di sini ya, di Atena. Ada buku bahasa Indonesia dong. Saya jadi ingat kisah Nabi kalah mendirikan masjid pertamanya. Masjid Kuba di Madinah, usai hijrah dari Mekah. Penuh pengorbanan dan juga perjuangan. Menurut kepada masjid Persoalan selain masjid adalah tidak adanya lembaga pendidikan formal yang khusus memasukkan pendidikan agama Islam dalam kurikulumnya. Pendidikan Islam bagi anak-anak muslim terselenggara melalui sekolah non-formal, seperti milik Shadi ini. Analah yang mengenalkan saya dengan pria asal Lebanon ini. Sekolah Al-Quran ini hanya berlangsung tiap akhir pekan. Sejak tiga tahun lalu, pendidikannya terbagi dalam beberapa kategori kelas, mulai dari anak-anak hingga remaja. Jadi kami, dan beberapa kerempuan, untuk membuat ini, untuk melakukan aktivitas khusus terbaru tentang edukannya, karena kami memiliki problem, khusus terbaru untuk anak-anak. Karena mereka tumbuh di sini, di Kresja, mereka pergi ke sekolah negara, jadi mereka kehilangan bahwa dan mereka kehilangan bahwa dan mereka kehilangan bahwa. Sebelum mengelola lembaga ini, ia juga mengurus perizinannya ke pemerintah setempat. Hal ini penting agar ia tidak dicurigai atas kegiatannya, mengingat muslim adalah minoritas di sini. Pemerintah setempat pun akhirnya mengakomodasi izin lembaga ini. Keterbukaan pemerintah Yunani pada pendatang juga dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Ferry Adamar. Keterbukaan Libya yang di situ. Jadi mereka itu sebenarnya negaranya terbuka juga. Terbuka untuk ini, walaupun mereka dijajah sama Turki cukup lama ya. Tapi dalam hal ini, oke. Untuk Indonesia, wah, ekselen. Perjalanan saya di bukota Yunani ini masih jauh dari kata selesai. Rasanya berbagai sudut di kota romantis yang syarat akan legenda ini tidak ada habisnya untuk ditelusuri. Sayang kalau dilewatkan. Halo, selamat datang di Meliak. Selamat datang di VIP. Terima kasih. Anda bisa kontak resepsi 24 jam dengan dialing nomor 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ini, udang, terus pakai crouton dan pakai feta cheese. Seperti yang ditaukan, feta cheese itu khas dari Yunani. Dia cheese dari keju dari susu kambing. Kawasan yang saya lalui ini adalah salah satu kawasan kuno yang ada di Atena. Saat masa kependudukan Usmania, pelaka merupakan tempat gubernur Turki yang ditugaskan Yunani bermukim. Bagus ya, ini daerah tuh namanya pelaka. Deket banget sama Akropolis. Dulunya ini tuh kayak tempat nightclub gitu, tapi sekarang udah diganti sama pemerintahnya. Jadi tempat-tempat souvenir, terus restoran, pokoknya tempat turis gitu. Nah yang menarik nih, dia kayak, apa ya, old town gitu loh. Jadi aku berasa cukup beda sama kalau kayak di kawasan di Atena biasa. Bisa diliat lah dari ubin-ubinnya, kayak masih-masih ubin-ubin zaman tua gitu. Berasa banget sih, pokoknya di Yunaninya. Ada nuansa nostalgia, berpadu romantis yang saya rasakan. Hah, rasanya sulit terungkap. Bagus, kan? Lumayan buat dibawa pulang ya, oleh-oleh dari Yunani. Tidak cukup kata menggambarkan perjuangan para muslim di sini. Melalui mereka lah, nafas ilahi tetap menggema. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sub indo by broth3rmax